Assalamualaikum Wr Wb Hai sahabat perempuan Jumpa lagi di channel SP Kali ini SP akan memberikan tips Cara menghilangkan Noda-noda hitam Atau memutihkan kulit Agar kulit bening Seperti orang Korea Dengan bahan alami Sebelumnya tolong terus Dukung channel ini dengan cara Like, subscribe, share Comment video ini Jangan lupa tekan tombol Loncengnya untuk update Video terbaru Untuk bahan-bahan Yang dibutuhkan yang pertama Adalah susu murni Jika teman-teman tidak mempunyai susu murni Bisa menggantinya dengan susu biasa Susu beruang Ataupun susu kemasan dengkau Yang dicairkan seperti ini Nah untuk Selanjutnya Teman-teman bisa mengetahui Hasil dari susu ini Yang kaya akan manfaat Di antaranya manfaat tersembunyinya Adalah bisa memutihkan kulit wajah Kulit badan Secara alami Dan tentunya sangat minim efek samping Karena terbuat dari bahan alami Yang kedua adalah Tepung jagung Atau tepung maizena Nah teman-teman Ternyata Selain digunakan sebagai Bumbu Ataupun pembuatan kue Tepung maizena ini Bermanfaat untuk memutihkan Kulit yang kusam Kumal Agar lebih cerah dan putih Yang ketiga adalah Madu Madu sudah diketahui Manfaatnya yang sangat baik Untuk mengenyalkan kulit Agar kulit tampak lembab Dan tentunya sehat Nah untuk yang keempat adalah Gula pasir Teman-teman bisa menggunakan Madu yang alami Untuk mereknya itu opsional Nah untuk gula pasir Teman-teman bisa menggunakan Gula pasir Yang putirannya Agak sedikit kasar Yang berguna sebagai scrubbing Dari sel kulit mati Sehingga kulit tampak putih Bersih dan Mengangkat kotoran-kotoran Agar daki-daki yang menempel Di tubuh akan menghilang Untuk langkah-langkahnya Campurkan 2 sendok makan Dari tepung maizena Ditambah air susu Kurang lebih secukupnya Gimana teman-teman Menggunakan Pacikannya Kalau mau banyak ya tentunya Air susunya harus lebih banyak Kemudian 1 1 sendok makan gula pasir Lalu 1 sendok teh Madu aduk-aduk Sampai semua tercampur rata Pastikan ketika bahan ini Tercampur rata Setelah itu teman-teman Bisa mengaplikasikan Ke area tangan Lutut Kaki Badan Ataupun bisa Ke area wajah Lalu diamkan Kurang lebih 15 menit Lalu bilas Dengan air bersih Namun ingat teman-teman Jika teman-teman Mengalami gatel-gatel Kemerahan Atau Timbulnya jerawat Kepada kulit Segera hentikan pemakaian Karena mungkin Ada salah satu Bahan yang tidak cocok Di kulit teman-teman Untuk lebih jelasnya Bisa konsultasikan Ke dokter ahlinya Karena ini Hanya sebatas Pengetahuan semata Nah jika teman-teman Merasakan hasilnya Lakukan Secara rutin Dan teratur Minimal 3 kali Dalam seminggu Itulah tip cara Membuat Kulit tangan Kulit kaki Yang kumal hitam Agar lebih cerah Bersih Kembali Dengan bahan alami Semoga apa yang SP sampaikan Bisa bermanfaat Dan menambah pengetahuan Tolong terus dukung channel ini Dengan syara like Subscribe Share Comment video ini Jangan lupa tekan tombol loncengnya Untuk updatean video terbaru Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh